Jadi sudah untuk yang kesetiaan kalinya, nanti kalau kita ada, oh kita di sana, kita ambil, kemudian ada sembako, bertahanlah 2 minggu, nanti sembako itu habis, kembali lagi. Permasalahan utamanya makanya kita, di anak ya Bu, ya, kita konsennya di anak, karena memang anaknya ini yang menjadi dagangannya, meminta simpati itu dengan anaknya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Pak Kapolda itu gimana kalau kita bukain warung aja? Saya minta saran beliau gimana kalau kita bukain warung, karena Pak Kapolda selalu gitu, gimana saran kalau kita bukain warung biar dia biasa jualan? Masih ini ya, masih kita lihat dulu ya? Kita kaji, tetap kita kaji, karena di bulan Februari kita di Dinas Sosial itu ada program keterampilan untuk ibu-ibu, kemudian perempuan, ada ex-WTS gitu, ada program itu, hanya saja kan programnya sudah berjalan. Sudah mulai habis nih, Desember ini sudah selesai, maksudnya kandung kita akan masukkan di bulan Februari. Sementara itu kan kita harus berpikir juga nih, sampai dengan Februari apa yang harus dilakukan? Sampai kemarin ada tawaran, sampai ibu Tasudwi sendiri menawarkan untuk bekerja di rumah. Iya, dikasih ya. Sampai kita sudah supaya, karena memang kalau kita ini sudah dekat, sama beliau itu sudah dekat. Kita datang ke rumahnya itu ya, seperti kita masuk ke rumahnya sendiri, kita tahu foto dia lagi mudanya, cantik. Cantik, bersih. Bersih, kalau coba masuk ke rumahnya itu lihat foto-foto dia. Itu cantik, dan juga penyanyi. Kayaknya setelah kecelakaan, kata ibunya dia. Setelah kecelakaan, ada anak dia yang berapa itu meninggal. Itu, dan stressornya dari sana. Deberasinya dari sana. Oke, nah saya belum nanya lebih dalam sih, kalau untuk kondisi suaminya emang pernah menikah? Dia, suaminya ini sebenarnya ada. Yang pertama? Yang pertama ada. Yang pertama ada. Terus ada. Anaknya lima kan mbak? Anaknya lima, betul. Yang ke... Cerah ya? Cerah, kemudian yang suaminya... Cerah. Yang ini, termasuk bapaknya si yang bungsu, itu enggak tahu. Oh, enggak tahu siapa. Kita kemarin di rumah sakit Bayangkara itu, selain cek kesehatan mereka, kondisi kita steril mbak. Oh, jadi sterilnya? Dan kita steril biar apa... Itu penanganan paling tepat sih ya bu ya? Karena dia di jalan ya? Di jalan, kita tidak tahu apakah dia nanti hamil lagi, anaknya bagaimana kan, akhirnya kita pun tetap minta persetujuan dia. Keluarga? Keluarga menyetujui? Iya, keluarganya. Gimana kalau di steril aja mbak, biar kan bisa ngurus anaknya yang kecil ini. Korus dengan yang ada aja. Akhirnya dia setuju, kita steril. Hmm, oke. Ya, terus kondisi ibu Lina berarti sekarang sudah kooperatif ya bu ya? Lebih kooperatif daripada sebelumnya ya? Lebih kooperatif daripada sebelumnya ya? Ibu nya juga cerita ya. Informasi itu sebenarnya update nih kita. Ada informasi. Lina ada di mana itu jalan, Pak ini Lina ngilang ini nih. Ibunya. Ibunya yang sering lapor Bang Edi. Ya, ini obat habis. Obat habis, bagaimana prosedurnya. Nanti kalau ada kesulitan di rumah sakit, minta tolong, siap. Ini lebih nurut sama beliau mbak. Di rumah sakit pun waktu itu nggak mau jadi rawat. Tapi saya pake beliau langsung mau. Nggak mau waktu itu dirawat di rumah sakit. Di bawangnya lah. Karena kalau kan dengan yang lain, faktor kedekatan sih sebenarnya. Karena sering ketemukan. Iya. Dia kalau sudah ketemu, itu udah ngobrol, apa sih mau gitu, apa namanya, bisa, bisa. Kadang kan kalau dengan orang lain dia a priori buruk. Oke. Ini orang ini mau ngapain sih? Tapi, apalagi kemarin mau dirawat. Kemudian dipasang impus untuk buang. Iya. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu kan dia. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada pengolakan sama sekali. Hmm. Oke. Jadi pada saat video itu viral, sebenarnya sudah dapat pertanganan berkali-kali. Berulang-ulang. Yang terakhir itu pun langsung hari itu juga sebetulnya. Makanya saya juga, ada yang saya jawab itu komentar-komentar itu. Ada yang saya jawab nggak. Oh, oke. Ini sudah dirawat di rumah sakit. Ada yang saya jawab juga. Iya. Cuma kita kalah sih. Nggak ada yang saya kalah cepat ya. Kita juga nggak terlalu mau upload foto-foto. Kan ada juga kita upload. Tapi mungkin nggak terlalu se-viral pemberitaan video awal gitu. Oh, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti apa Bu untuk kondisi Bu Lina dan anaknya? Sementara anaknya masih kita rawat di asuhan. Kalau ada keperluan-keperluan. Kita Lina sosial sama Polda juga insya Allah kita penuhi gitu. Ada keperluan anaknya. Misalnya susu, pempes, dan sebagainya. Kalau untuk anaknya, apa, Bu Lina masih rawat jalan itu ya. Cuma tadi saya barusan hubungi Kapolda juga. Beliau masih mau menanyakan. Gimana kalau kita buka warung gitu beliau. Ini mau saya komunikasikan lagi dengan Bang Edi. Gimana apa caranya? Kalau kita minta lahan di sekitar rumahnya kan ada SD Mbak. Minta lahan sama Kota RT bisa nggak dia jualan di sana. Ya walaupun ini satu dari sekian banyak ya mungkin ya Pak ya. Kalau dari khususnya Dina Sosial, kita ke Kementerian Sosial di sini kan kebetulan ada perwakilan Kementerian Sosial. Kita harapkan bukan hanya Rejanya dengan adek yang pakai penghuni Panti yang ada di sana. Supaya segera mengusulkan kebutuhan permakan mereka untuk tahun berikutnya. Karena kan klasifikasi kebutuhan berbeda-beda. Jadi fokus benar kalau ini bayi, susu, kemudian pempel dan lain-lain. Tapi itu harus melalui usulan. Karena program tanggapnya itu hanya untuk satu kali pemberian pada waktu itu. Tapi untuk selanjutnya kan pihak Panti juga membutuhkan support dari yang lainnya. Kalau untuk ibunya yang saya sampaikan tadi. Di Februari kita ada program yang namanya program. Masalahnya sampai ke Februari ini kita masih paling persiapannya untuk dibuatkan baru. Karena marketnya kan ada di situ. Anak-anak sekolah. Deket lagi ya Pak. Tidak perlu pemikiran yang terlalu tinggi. Tidak perlu marketing yang hebat. Dia siapkan pot ais dan batu es. Ibunya juga sudah makan. Kalau sekadar batu es dia siap. Kan kegunaan cuma itu tuh. Iya betul. Jadi hal-hal yang ringan yang bisa dia lakukan. Sebenarnya itu langkah yang bisa kita siapkan. Tapi memang mohon izin. Kalau memang ada, kalau kita mengandalkan bantuan dari pemerintah saja kita mohon izin. Karena banyak yang lainnya ya. Banyak yang lainnya yang perlu kita tangani. Berharap sih para pihak juga kalau memang ini kita angkat beritanya juga ada kontribusi untuk membantu. Karena itu poin tentunya bagaimana akal-akal permasalahan. Tapi juga dengan saudara-anaknya yang lain. Kita upayakan untuk mendapatkan pelatihan. Karena memang penyelesaian masalahnya harus komprehensif. Iya. Gak bisa kita hanya menyelesaikan permasalahan lainnya saja. Tapi permasalahan ibunya. Ada juga dia masih punya saudara kembar loh. Dengan permasalahan yang sama. Banyak mbak di sini. Permasalahan yang sama. Anaknya dengan usia yang sama. Cuman ini juga berpikiran waras untuk tidak turun ke jalan. Hmm. Sama. Nah ada siapa? Lina? Kalau itu Lina? Yang itu? Lina sama. Lina juga ini namanya? Oh gitu mbak? Iya. Kembar. Anaknya juga usianya yang sama. Oh Lina. 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 Kalau kita berikan bantuan. Kita kan baru fokus dengan Lina. Hmm. Kita pulang mereka cakar-cakar. Karena bantuan ini. Rebutan. Oh. Mau dibagi dua. Minta bagi dua. Minta bagian. Saya waktu di rumah sakit. Saya lihat yang cakar sini. Apa yang di bekas buka. Itu dia minta. Bantuan itu minta bagi dua. Harus bagi dua. Dia mempertahankan. Waktu itu memang kita bawanya segitu gitu loh. Iya. Jadi kalau yang lain bernyata masalahannya pandau saat itu kita melihatnya kompleks. Kita mengatasinya juga kita kompleks. Tapi saya sampaikan satu dari sekian banyak mbak. Ada juga saya dapat informasi itu anaknya dimanfaatkan untuk minta. Kalau kurang setorannya hari itu dipukul anaknya. Iya. Seharusnya 60 ribu misalnya kurang dari itu. Kurang dari. Ada target. Oh betul. Jadi kita berharap sebenarnya mereka ini kita tarik dari jalan. Itu dulu permasalahan. Jangan sampai dia sudah terbiasa di jalan. Apabila terbiasa di jalan. Ini sudah jadi kayak ibarat kata kalau itu dilepaskan dia memang lebih nyaman di jalan. Iya. Normalnya ada. Kalau ditaruh di jalan 10 menit terlalu lama. Pengen pulang ke rumah. Iya. Kalau itu betah di jalan. Iya. Iya. Karena kita tawarin warung bu. Ah bu itu lama dapet uangnya bu. Iya. Gak warung aja gimana. Lama dapet duitnya. Gitu. Iya. Karena dia udah biasa ngemis dapet duit. Iya. Nah pak berarti waktu di video viral itu kan sempat anaknya gak pakai baju. Iya. Terus kayak maaf ya di palanya sampai kayak gitu gitu. Iya. Nah itu berarti ya emang sengaja untuk mendapatkan perhatian orang. Iya. Sebetulnya banyak itu yang kirim-kirim baju di situ. Pas kita bawa itu. Di tasnya itu banyak baju-baju baru. Baju baru bayi. Apa ya emang gak dipakai sama dia. Boleh mas sengaja tidak dipakai. Ternyata mungkin ada yang lihat cuma diantar gitu baju. Banyak baju-baju bayi baru mak dalam tasnya itu. Susu. Mungkin orang ngasih juga itu. Karena sering lihat kan. Cuma memang gak gitu. Kalau cuma dikasih baju bagus gak dramatis. Gak asik jadi kan. Jadi sengaja dibuka aja lho. Ini bawa kotak pun masih buat itu ya. Beli susu anaknya. Iya. Sekarang yang dilakukan itu. Bawa kotak sekarang. Bukan anak yang dibawa. Tapi kotak ada tulisannya untuk beli susu anak. Untuk beli susu anak. Oh gitu. Iya yang tadi sampaikan bawa-bawa. Posisinya kalau ada jembatan itu. Tadi rumahnya ada jembatan satu. Keangsananya lagi ada jembatan. Nah di situ dia sekarang. Playoper. Playoper. Betul. Tadi kita cari gak nih? Kebetulan mungkin dia lagi ini. Oh buat teh ya? Eh teh tadi pas kita pulang. Ibunya ngabari di Mali. Kisah Bang Epo. Masa tahu rumahnya. Tahu rumahnya ya pasti. Tadi kita ke sana. Masa ke sana ya. Tadi kita ke sana. Nah penjelasan. Jadi dijelaskan. Maaf ya ibu. Ibunya neneknya itu menjelaskan sama adiknya ya. Bahwa si ibu Lina katanya tambah depresi setelah anaknya dipisahkan sama ibunya. Katanya gitu. Dan tidak diberikan waktu untuk bertemu. Katanya seperti itu. Karena waktu itu pernah udah dinosias sosial. Bawa ke Pantai Asuhan. Tahu tempatnya nih Pantai Asuhan. Diambil anaknya. Dipaksa. Dipaksa. Terus dibawa lagi ke jalan. Makanya ini kan kita tidak sampaikan di tempatnya. Untuk Mbak Novi pun saya tidak akan memberikan akses. Betul. Betul. Makanya tadi. Pada saat penjelasan seperti itu. Saya kan juga. Karena merasakan. Pernah dipisahkan sama anak asuh ya. Jadi saya kayak. Oh kok kayak gini gitu. Tapi pas. Betul. Tapi pas setelah mendapatkan penjelasan. Saya mengerti. Ini emang yang terbaik untuk anaknya. Ya. Karena ya kasihan juga mental anaknya. Kalau harus tetap hidup di jalan seperti itu. Mau sampai kapan. Ya. Tuh. Karena sudah pernah ditaruh Pantai Asuhan. Dipaksa ambil. Dipaksa ambil. Dibawa lagi ke jalan terakhir. Ya. Sampai kemarin terakhir itu kan dia sudah dari Pantai Asuhan diambil. Dibawa lagi ke jalan. Ya. Kita mengira waktu itu. Itu masih reja. Yang kecil. Yang kecil. Ya. Yang ini. Tiga tahun masih kecil. Ya. Yang ini. Ya. Kan ada. Siapa yang satu itu. Yang perempuan. Yang sama neneknya. Itu sama posisinya. Beliau lebih besar. Kemudian yang. Reja masih bayi. Reja masih bayi. Hmm. Sama. Kayak akhirnya kita. Jadi anaknya kita ambil. Ya. Reja masih bayi banget begitu. Kita taruh di Pantai. Hmm. Tapi. Karena yang diikuti. Hmm. Tahu posisi. Begitu kita pulang. Pantai diancam. Ya. Ya. Itu ke. Daripada kondisi panti terancam. Ya. Silahkan. Ambil. Tapi menanggata anginnya. Sudah. Tapi kalau sekarang. Kalau mereka mau mengambil. Silahkan. Kalau memang ada izin dari Kapolda. Semoga. Ya. 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 Beliau kan dari komisional pelingun anak daerah sosial. Ya. Ya. Betul. Saya serang komisional. Dia pengen tahu yang. Yang terbaik bagi anak kan tahu. Ini juga saya perhatikan. Ya. Tapi ini posisi kita memang. Ya. karena ini sudah ini ya Pak adanya tindak kerasa terhadap anak ya Pak dengan dia kemarin berita viral seperti itu itu kan sangat membahayakan untuk kesehatan anak gitu di jalan, resiko iya perutnya kan mucit banget Pak ini Reza oh iya tadi bapak cerita tadi dari Panti cerita cacingan, iya keluar cacing banyak banget dikasih abad cacing jadi yang laki-laki itu kan sempet kemarin, eh maaf agak kotor ya Bu ya, kondisinya tidak terawat gitu dan perutnya itu besar tapi badannya kurus, nah ternyata pas di cek di rumah sakit, kata sehat ya Pak? iya jadi ternyata pas dikasih abad cacing, keluarlah cacing jadi itu sama sekali nggak di rawat, nggak pernah dimandikan juga ya Bu? yang sama ibunya beliau kenapa saya bilang sudah memang nyamannya di jalan, dia sudah punya tempatnya kamar mandinya ada di rumah sakit carita sama Bank Indonesia mandinya di sana, mandi pagi di sini atau mandi sore di sana bertukar kemudian tidurnya di seberang, di Yamaha itu Yamaha atau Danamon itu di situ, di tempat nambilnya kemarin kemudian untuk makannya mereka cukup dengan nasi kuah atau nasi telur dari rumah sakit apa namanya? seberang itu? seberang itu? seberang itu? seberang itu? seberang itu? bukan, pagi sore iya, jadi mandinya di sana, makan, makannya sudah ada, tempatnya sudah ada sampai Ibu saya pernah bilang begini saya ada ini buat ke bayi rumah di bawah situ dia itu buat tingkat ke rumah di bawah lepau perik itu lah sakit seringnya di sana? iya karena, sekali lagi jarak antara simpacaritas di rumah dia itu sebenarnya jauh dari kita yang normal tapi kalau dia dari jembatan itu kemudian dia akan jalan ke macan lindungan simpang pak macan lindungan istirahat di sana minta di sana sebentar kemudian jalan lagi ke parang suara demang lebaran ada perempatan kalau kita kembalikan jam jam 2 kita kembalikan jam 5 sore dia sudah kembali lagi ke carita kita antar ke rumah kita antar ke rumah sana memang jalan tentu antara rumah dia mau ke ke sana itu jalan di antara perempatan itu dia berhenti sebenarnya pola itu sebenarnya sudah ikut pola itu sudah kita ikut karena memang ada ada teman-teman kita yang beliau sudah ada di sini lagi enggak baru sudah ada aja memang makanya saya bilang ini tidak bisa coba yang terakhir ini sama ini kita cek gangguan apa-apa psikologisnya kita lihat ya itu supaya kita tahu kondisi psikologisnya kenapa perilakunya berulang dan ternyata memang mendapatkan penanganan itu penjelasannya kenapa dia kita amankan di sana supaya memang terus memang super dari ibunya sebenarnya bagus dia mau menemani hanya saja sudah terlanjur kesal orang tua sendiri sudah terlanjur kesal beranak terus bikin lagi yang tua di Jordi ya Jordi itu pernah di pelatihan ya bang ya diantarkan tempat pelatihan kabur kabur iya tidak tidak nyaman tidak nyaman baru diantar langsung kabur ya bang ya saya baru sampai di gerbang tol nelfon pak kan tidak balik sebenarnya mau bawa pelatihan bengkel ya bang bengkel biar ada kekampilan maksudnya iya jadi kalau di mau maaf biji koreksi kalau dina sosial tidak berperan saya katakan saya sampaikan bahwa sudah banyak pelatihan sudah banyak pelatihan pelatihan memang hanya masalah hasilnya saja karena ada faktor X yang perlu dibenahi dari indikisnya iya betul mulai dari perekonomiannya kondisi psikologisnya sendiri support sistem yang ada di lingkungannya kemudian pola pikir dari keluarga juga penting tidak kalah penting memang spiritualnya bisa berbaik oh iya betul bagaimana menghadapi yang sedikit ini untuk bersyukur gitu loh supaya memberi itu lebih baik daripada meminta kita itu kan harus ada pendampingan dari kita itu kita lakukan pelan memang tidak bisa sekaligus iya karena susahnya juga banyak iya iya enggak cuma bulina ini aja jadi banyak yang lainnya juga yang membutuhkan nah makanya disini saya datang dari Jakarta karena sebenarnya udah lama mau kesini tapi padar Allah baru datang hari ini ingin mengklarifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi itu karena kemarin yang kita pikirkan kan diinsopsi kemana nih pasti gitu kan yang pertama itu karena kan sesuai dengan undang-undang pakir miskin dan orang pelangkap dipelihara oleh negara tetapi setelah dengan adanya saya datang ke sini saya silaturahmi tabayun kita mendapatkan jawaban yang ternyata emang sudah kurang lebih 18 kali mendapatkan penanganan untuk dibantu menyelesaikan tetapi ya kita kembalikan lagi bahwa emang menyelesaikan urusan seperti ini tidak mudah apalagi konteksnya ini sudah terbiasa untuk meminta-minta ini kita ada sama anaknya anaknya yang nomor berapa bu izin? nomor 4 dan 5 ya nomor 4 dan 5 oh nomor 4 dan 5 ya oke 2 meninggal ya katanya? 1 1 meninggal? ee 5 dan 6 yang meninggal oh oke jadi 1 meninggal karena berapa pak? malaria kok malaria oh malaria malaria nah ini yang dirawat sama pemerintah kurang lebih 1 bulan setengah ya pak? iya sekitar ini anak nomor 5 dan nomor 6 buat dilihat iya nah ini ini yang kecil kemarin yang di video ini yang viral kemarin yang ada di video udah cantik Masya Allah Masya Allah ini yang kemarin maaf bagian kepalanya kan sempet di ini ini aduh saya khawatir banget karena jujur saya punya anak dari lahir sampai 3 tahun itu saya pegang jadi saya tahu banget cara merawat anak seperti apa karena kita juga melakukan training-training untuk memegang anak gitu jadi pas saya ngeliat diputer-puter kepalanya terus bagian bokongnya mungkin dibersihkan ya bu? bersihkan lagi abis bawang air besar katanya oh lagi bawang air besar iya katanya abis bawang air besar hmm oke hmm siang anaknya cantik banget ini perempuan namanya siapa bu ini? Anggray Anggray ini yang nomor 5 ini? Reza itu sering juga dibawa sama-sama biasanya dia bawa ini sama itu oh oke berarti anak yang satu lagi kondisi megangi gimana bu kalau ada ngemis? dibiarkan oh dibiarkan? iya jadi jalan itu sudah lingkungan hidup dia mobil dia sudah tahu bagaimana menghindari mobil dia merokok juga mbak dan merokok jadi abis kutu merokok di jalan dia merokok merokok? yang ini umur 3 tahun iya Allah beri jadi ibu nya merokok makanya dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengamankan saya sudah peringatkan waktu dia mengambil anak kota anaknya beri dulu kalau memang masih dilakukan ulang maka ini akan dibihara oleh negara oh oke akan kita perihara kita bertanggung jawab begitu oke berarti makanya diambil alih karena kan emang pola asunya udah tidak sehat ya pak? iya dan neneknya juga tidak mau laki iya tadi neneknya ceritanya juga iya neneknya mau menerima ibunya karena anaknya gak ada kan? iya kalau anaknya ada gak mau dia? iya pusing malah jadi sedikit cerita bahwa anak dibawah umur itu dilindungi oleh negara dan pemerintah jadi untuk orang tua kalau misalnya melakukan kekerasan terhadap anak itu bisa juga diamankan atau bisa bertindak yang hal yang tidak baik ya pak ya contohnya tidak memberikan nutrisi anak kegizi buruk terus mendapatkan kekerasan pelecehan nah itu bisa diamankan oleh pemerintah dan itu wajib ya pak? gitu asesmen awal kita lihat permasalahannya baru kita petakan apa yang harus dilakukan gitu jadi para pihak saya kira sekali lagi mau dijen planifikasi bahwa salah kalau dikatakan tidak melakukan kemana saja pertanyaan hari ini kita jawab bahwa itu oke hanya saja memang kita untuk apa namanya pas rilis dan lain sebagainya kalau iya kalau kita iya kalau kita yang ini kasus ini pas rilis kemudian juga ada lagi ada lagi sepertinya berapa menit kita iya memang tapi kita berterima kasih sebenarnya sama iya media sosial yang saat ini yang diluar jangkauan mata mata dan jangkauan kita secara langsung itu bisa betul sih memang ada kadangkala dalam tanda kutip agak keras tapi saya kira itu enggak masalah buat kita iya memang kalau ada pil paik yang harus ditelan ya kita telan kalau untuk penanganannya kenapa tidak apa ini kita sudah berupaya betul iya jadi makanya dengan adanya ini kita mengklarifikasi ya karena yang tadi diceritakan sama bapaknya bapaknya itu enggak itu enggak fokus terhadap klarifikasi klarifikasi yang harus dibicarakan atau diberikan statement gitu karena biasanya nih yang udah-udah kalau viral itu tidak dibutuhkan klarifikasi ya bu jadi berita awal dulu yang ngebum nih gitu karena dibumbu-bumuin dengan tidak adanya hadiran pemerintah tapi gila udah dibantu biasanya jarang banget untuk diekspos kebenarannya gitu karena saya udah biasa tahu di lapangan seperti apa makanya saya disini berniat untuk mau bertemu sama Bu Lina tapi emang belum ketemu karena tadi pas datang ke sana Bu Lina nya gak ada gitu mau ketemu sama beliau dan Alhamdulillah ini saya bisa bertemu sama anaknya karena tadi neneknya juga sempat khawatir iya mas ya neneknya sempat khawatir karena satu bulan setengah katanya tidak bisa bertemu gitu tapi kalau masih ada kesempatan untuk tunggu Lina untuk ketemu ibu nya tolong yakinkan bahwa anaknya baik-baik saja iya kalau beliau terus menyesal untuk mengambil anaknya itu bisa kenapa-sahal penerang karak-anak iya penerang karak-anak iya penerang karak-anak di amankan juga itu termasuk karena penolakan itu kan ada di neneknya ada di luarga lainnya iya saya kira kalau kita kembalikan dalam proses sekarang ini kita yang 2 3 hari akan kembali lagi betul saya setuju sih pak kalau udah melihat seperti ini dan tahu konologisnya seperti apa jadi mohon juga bantuannya supaya meyakinkan kita bahwa suatu ketika kondisi dia secara emosional stabil kemudian dia mampu untuk mengatakan oh ya anakku disini saja aku akan pulang kita akan pertemukan iya itu kan akan lebih baik kalau misalnya dia dia datang memberikan sesuatu kami minta dia silahkan mencari uang iya kan sekarang ini dia lagi konsen untuk mencari duit untuk merawat tubuhnya tercantik lagi lah cari kerja dengan kumel dan lain sebagainya gak gemis lagi karena dia punya potensi loh sebenarnya kalau dia bisa merawat dirinya gak terlalu direpotkan dengan anaknya mandi pagi suring makan cantik dia itu iya jadi dia bisa bekerja formal lah ada pekerjaan formal kan kita lagi siapkan juga untuk pelatihan itu jadi bukan langkah yang setengah wacana yang akan kita lakukan memang step step yang kita lakukan untuk perkembangan terbaik tapi utamanya kita adalah terbaik untuk anaknya kita tidak mengedepankan terbaik untuk ibu dina walaupun memang sebuah keharusan tetapi konsep kita terbaik untuk anaknya terberangkan ke depan ini mohon izin ya pak kalau misalnya ibu lina akan kita bawa ke rumah sakit jiwa di daerah jakarta untuk mungkin pemulihan atau rehabilitasinya seperti apa pak dari sangat baik sebenarnya sangat baik tapi pastikan dulu apa namanya biasanya sih kalau pemerintah itu cuma 2 minggu iya sama juga hanya 2 minggu tapi segala macam upaya harus kita lakukan iya mungkin kita disini izin dulu ya pak gitu kita izin dulu izinnya mungkin ke orang tuanya oh kalau ibunya kita ke whatsapp mereka gak masalah karena kita konsen ke anaknya oke jadi maksudnya supaya disini kita gak mengetahui iya mengetahui aja gitu mengetahui jadi kita gak mau asal bawah gitu kita gak mau nanti jadi tidak adanya komunikasi yang baik nanti malah iya dius komunikasi siapa pun juga sebenarnya termasuk tadi ini sudah apa namanya atensi dari kapolda langsung atensi dari kapolda langsung mau menyiapkan itu kan bagian dari upaya bukan lagi pada levelnya pelaksana di bawah tapi sudah kapolda langsung kalau memang ada solusi untuk memang penanganan secara psikologisnya dan satu hal sebenarnya dia butuh pekerja betul dia butuh pekerjaan mungkin secara formal dia tidak mempunyai pendidikan tetapi dia punya motivasi dia punya tenaga yang bisa dia gunakan dia bekerja apa saja mau harus tumbuhkan motivasi dia dulu ya motivasi dia makanya kan kita harusnya fokus untuk ke mentalnya ya Bu makanya saya pengen disini berusaha untuk membawa dia perubah sakit jiwa yang di daerah japan mungkin atau setelah itu kita lihat dulu kita bisa rehabilitasi untuk ke mentalnya gitu kan ada yayasan apa ya gitu jadi maksudnya kita disini izin kalau ibunya mengizinkan juga nanti kita bicara dulu setidaknya bapak ibu izin mengetahuin gitu jadi kita mau ke tempat Ibu Lina dan insya Allah insya Allah sekali lagi kalau emang diizinkan kita dipercaya juga untuk membawa ke rumah sakit jiwa insya Allah kita akan bawa kita akan berusaha pemulihan minimal 3 sampai 6 bulan kita lihat seperti apa semoga namanya kita ikhtiar ya gak ada yang gak mungkin ya semoga bisa sehat mentalnya terus semua-semuanya gitu dan kita bisa mengembalikan Ibu Lina nya dengan dalam keadaan lebih baik saya mau tanya boleh boleh kemarin kan anaknya dari jalan iya kenapa dibawa ke jalan ya mungkin keadaan ya udah berawal tapi belum bisa jawabnya juga ini akhirnya bisa jawab ya di jalan mungkinannya itulah takdir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih